Halo sahabat love story dimanapun anda berada mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezeki nya oke guys balik lagi di channel ini yang tentunya akan membahas sebuah alur cerita sinetron love story the series yang sedang kalian sukai dan tentunya kita sebagai pecinta sinetron ini akan sangat lebih mendukung apabila sinetron ini berkelajutan dan episode nya lebih panjang lagi oke guys tanpa bahasa pasti di adegan pertama kita pun diperlihatkan disini Vanessa pun mendapatkan sebuah isarat yang kemungkinan besar Vanessa pun disini berpikir kalau terjadi apa-apa dengan Rama dan benar saja ya guys karena kali ini Tante Dinda pun menyuruh Rama agar supaya bisa menceraikan si Vanessa ini karena yang sudah kita ketahui Tante Dinda pun tidak akan pernah kembali lagi membuka hatinya untuk Vanessa menerima sebagai menantunya lagi dan bahkan Vanessa pun disini berpikir kalau selama ini Rama akan telah membujuk dirinya sebagai calon istrinya lagi namun nampaknya disini kedekatan Rama bersama Raisa pun semakin dekat karena kemungkinan besar ini adalah salah satu tujuan dari Tante Dinda memikirkan Rama yang selama ini tidak akan pernah move on dari kehidupan Vanessa tentunya dengan cara inilah Tante Dinda pun akan bisa berusaha mencoba memisahkan antara Vanessa bersama Rama nampaknya kali ini Tante Dinda pun memberitahu kepada Rama bahwasannya orang pejabat yang ada di sebelahnya tersebut adalah pengacara dari Tante Dinda yang tentunya akan mengurus semua surat percayaan di antara Rama bersama Vanessa nampaknya Vanessa pun mendengarkan ataupun mendapatkan sebuah isarat ketika melihat sebuah foto Rama yang jatuh tanpa ada angin tanpa ada hujan sehingganya Vanessa pun disini berpikir kalau terjadi apa-apa dengan si Rama ini lantas apakah yang akan dilakukan Vanessa ya guys setelah mengetahui kalau dirinya telah diceraikan oleh si Rama ini namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini yang langkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan love story ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas dan tanpa basa basi kita langsung saja ke adegan selanjutnya nih guys dimana kali ini Tante Dinda pun sudah berkeniatan bulat nih guys ketika mengetahui kalau Rama pun akan mendekatkan lagi bersama Vanessa dan tentunya ketika Vanessa pun mengetahui kalau Rama itu sedang dekat bersama Raisa dan kemungkinan besar Tante Dinda pun berpikir kalau Vanessa akan selalu berusaha untuk mendapatkan kembali cintanya Rama dan kali ini keniatan Tante Dinda pun hanya ingin memisahkan Rama bersama Vanessa dan tentunya ini adalah salah satu jalan dimana Tante Dinda pun bisa berusaha mencoba untuk memisahkan Rama bersama Vanessa dengan salah satunya yaitu menceraikan si Vanessa ini dan Tante Dinda juga disitu membawa seorang pengacara yang akan mengurus semua tentang perceraian antara Rama bersama si Vanessa ini nampaknya Vanessa pun disitu sedikit tidak terima ya guys sebenarnya Rama pun masih mencintai Vanessa dan bahkan walaupun Rama disini dijodohkan dengan wanita lain tentunya Rama pun disini sangat tidak mau karena ia pun tidak mau menyakiti seorang hati perempuan nampaknya selama ini Vanessa pun sudah menyakiti Rama namun Rama pun disini dengan sangat sabar ia pun harus bisa menjaga perasaannya terhadap Vanessa nampaknya lain halnya dengan Tante Dinda yang dimana kali ini Tante Dinda pun berusaha mencoba untuk memisahkan Rama bersama Vanessa dan bahkan ia pun nekat harus memanggil pengacara dan mengurus semua perceraian di antara Rama bersama Vanessa di adegan selanjutnya dimana kali ini Maudie pun sedang bersedih bersama Baby K yang dimana mereka pun saling membicarakan tentang keselamatan Ken yang pada waktu itu Ken pun telah tiada dan kemungkinan besar Maudie pun sangat berharap dan berpikir kalau Ken bisa kembali hadir dalam kehidupan rumah tangga dirinya dan salah satu faktornya disini adalah ancamannya Anita bersama Haris nih guys tentunya di episode sebelumnya bahwasannya Anita dan Haris pun ingin melenyapkan Ken dari kehidupan Maudie dan sebenarnya ini orang tua sebenarnya yang tidak berpendidikan dan tidak bermolar nih guys ketika mengetahui kalau menantunya sedang celaka malah dia disini akan menyuruh anak-anak buahnya untuk menyelanyapkan si Ken dari kehidupan Maudie orang tua seperti apa nih guys seperti ini lantaran Maudie sendiri yang mempunyai perasaan terhadap Ken selalu memperjuangkan Ken untuk bisa mendapatkan Ken kembali karena memang salah satunya faktor dimana kali ini ketika Anita pun berantusias merasakan kecewa dengan sikap argadana dan kali ini Anita pun berusaha mencoba untuk mendekatkan Maudie bersama Dr. Dilan lantas kali ini karena memang alasan Anita mendekatkan diri bersama Dr. Dilan dimana kali ini Dr. Dilan pun bisa disetir oleh si Haris bersama Anita dan tentunya akan sangat mudah untuk bisa menguasai Maudie tanpa adanya argadana lain halnya dengan Ken yang kali ini tidak pernah mudah percaya terhadap Haris bersama Anita nampaknya Maudie pun sangat begitu bersedih nih guys ketika mengetahui kalau dirinya itu akan didekatkan bersama Dr. Dilan ini adalah salah satu tujuan dari Anita nih guys dan di lain sisi dimana kali ini Ken pun disini sedang disekap nih guys karena Ken pun disini sudah diketahui keberadaannya oleh si Haris bersama Anita dan tentunya Arman pun disini memberitahu kepada Haris agar supaya anak buahnya dari si Haris pun untuk menyekap si Ken nampaknya disini terlihat juga si Alec ya guys kali ini Alec pun sudah bergabung bersama Haris untuk bisa melenyapkan si Ken nampaknya Ken pun kali ini tidak akan pernah diam nih guys disitu Ken pun terlihat melakukan perlawanan kepada mereka bertiga sehingganya Ken pun disini harus bisa lari dan kabur untung saja Ken pun disini sangat bisa kuat dan bisa melawan semuanya dan bahkan Alec pun disitu yang berteriak-teriak ditonjok sudah nih guys namun apakah yang akan terjadi nantinya ya guys semoga aja Ken pun bisa kembali dan bisa bertemu lagi dengan Maudie dan ini adalah salah satu faktor dimana Alec pun sudah berhianat bersama Arga Dana dan semoga aja kali ini Ken pun bisa mengetahui kalau semua ini adalah ulahnya dari Anita bersama Haris namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati